Selamat menikmati 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 Bahwa Kalau disini tadi di dalam masmur ini Masmur yang alasan tadi Dikatakan bahwa menjadi andalan keperangan Kereta dan kuda dua-dua Adalah Di dalam keperangan Tetapi kalau kita tadi baca Di dalam ayat yang alasan Suleman ini kemenangan Karena apa Kalaupun ada kuda dan ada kereta Untuk masuk di dalam keperangan Belum tentu menjamin mereka Untuk dapatkan Kemenangan Nah ini kita lihat Kita akan lihat sebentar juga dalam Memang Alat yang canggih Ada waktu itu tentu Sesuatu yang canggih bagi mereka Bahwa ini tidak menjamin Kalau mereka masuk di dalam peranganan mereka Akan menjamin Ya tadi kita lihat Kemenangan baca dari kuda Jadi kalaupun mempunyai kereta Atau kuda Itu tidak menjamin Mereka nanti akan menang Dan berhasil Dalam masmur 33 juga Ayat yang ke-17 Ada ayat-ayat banyak Tapi saya tidak membaca Ayat semua Sedangkan saya catat Masukkan catat-catat Kuda adalah harapan siat-siat Untuk mencapai kemenangan Yang sekalipun besar Ketangkasannya Tidak dapat Memberi Kelukutan Jadi Kesimpulannya Inilah hal-hal yang Mobilansiasi Ini mereka bisa harapkan Masukkan ke-17 Tapi belum tentu Akan memberikan kemenangan Dan satu hal lagi Kalau kita membaca Bahwa pada waktu itu Mereka Memerukan kereta Dan Mereka Ketukan kuda Ini dalam Saman Yang kita kenal Parjalan yang lama Dengan bangsa Israel Maka kita lihat Bahwa memang Mereka Mendatangkan Kereta dan kuda Yang mereka Import Dari tempat lain Yaitu Kalau kita baca Dalam Yesaya Dari Satu Ayat pertama Dikatakan Jangan Andalkan Kuda Dan kereta Dari Mesir Rupanya Dari Mesir Inilah Lalu Mereka Mengambil Atau Mereka Membeli Kereta Dan kuda Ini perlumunan Kita Kalian Kenapa Saya hubungkan Dengan Pengertian Mereka Belinya Huj Di Mesir Nah Tetapi Kalau kita Lihat Ini Bangsa Israel Sebenarnya Dalam Kekirangan Allah Allah Yang sudah Menjadikan Semua Allah Yang memilih Adanya Bangsa Israel Sebenarnya Umannya Allah Tidak Pernah Memikirkan Untuk Melengkapi Mereka Dengan Hal-hal Ini Yang Bukan Memberikan Kemenang Karena Ada Banyak Musuh Ada Banyak Kerajaan Kerajaan Yang Nanti Mereka Bisa Menang Sehingga Dalam Kita Pulangan Fasal Yang Ketujuh Belas Pada Waktu Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Mesir Menjadi Tanya Perjanjian Maka Di sana Diingatkan Oleh Tuhan Melalui Musa Pulangan Fasal 17 Ayat Yang 17 Ayat Pulangan 17 Ayat 14 Apabila Engkau Tuhan Masuk Kedemirian Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Malamu Dan Tuhan Menelitinya Dan Dia Di sana Kemudian Kau Berkata Aku Ngomong Raja Atas Seperti Segala Bangsa Yang Di Sisi Kedemirian Maka Hanyalah Raja Ini Pelih Tuhan Malamu Yang Harus Kau Angkat Atas Nanti Ini Mereka Sekarang Menuju Kepada Tanah Perjanjian Lalu Mereka Kata Kalau Sekali Engkau Ini Mempunyai Raja Maka Anak 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 Raja Menurut Akan Disini Dikatakan Akan Seperti Ditunjukkan Oleh Tuhan Yang Di Amin Jadi Kita Lihat Bahwa Al-Kata Ada Mikir Tetapi Kemudian Di dalam Ayat Yang 16 Hanya Janganlah Ia Memelihara Banyak Kudala Dan Janganlah Ia Membalikan Bahasa Ini Ke Mesir Untuk Mendapatkan Banyak Kudala Sebab Tuhan Telah Berfirman Kepada Hijalah Sekali Mereka Kembali Melalui Jalan Ini Lagi Tuhan Sudah Ingatkan Mereka Sudah Ada Mereka Tetapi Tuhan Juga Tahu Bahwa Mereka 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 Seorang Raja Tapi Kalau Raja Itu Ada Maka Tuhan Ingatkan Kalau Kalau Nanti Mereka Raja Janganlah Dia Menjadi Raja Yang Lalu Tidak Mengandalkan Adanya Kuda Dan Kereta Yang Diberi Dari Mesir Karena Tadi Kita Membacanya Tuhan Juga Berkata Bahwa Tidak Menjamin Mereka Bahwa Dengan Itu Mereka 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 Bukan Bukan Harus Bergantung Kepada Kereta Karena Tuhan Yang Harus Dimuliakan Megahkan Disini Terakhir Mengandalkan Trust Jadi Kita Tidak Mengandalkan Kuda Tidak Mengandalkan Kereta Mengandalkan Tuhan Dan Ini Yang Tuhan Mau Bahwa Mereka Harus Mengandalkan Tuhan Saya Beran Berharap Nanti Ada Kuda Dan Sebagainya Tetapi Sudah Apa Yang Terjadi Dan Ini Seringkali Juga Terjadi Dengan Kehidupan Kita Yang Seringkali Mau Merasa Yang Saya Anggap Itu Benar Dan Dia Melakukan Apa Yang Benar Itu Kita Bisa Baca Dalam Kita Satu Raja Raja Fatsal Yang Kestuluh Dan Kita Banyak Bicara Tentang Lof Disini Yang Salomo Ini Dikatakan Pada Waktu Dia Menjadi Raja Kita Salomo Tiga Dari Bangsa Israel Yang Pertama Adalah Saul Lalu Daud Lalu Baru Salomo Nah Di Dalam Kitar Ini Kita Dikatakan Bahwa Satu Raja Raja 10 Ayat 26 Salomo Mengumpulkan Juga Kereta Dan Orang Berkuda Sehingga Mempunyai 1.400 Kereta Dan 12.000 Orang Berkuda Yang Semuanya Ditempatkan Dalam Kota Kereta Dan Dekat Raja Di Israel Sudah Dikas Setelah Jangan Tetap Dikas Pada Waktu Salomo Menjadi Raja Dia Menurut Perasaannya Sendiri Aku Perlu Sehingga Dia Tetap Kumpulkan Kereta Dan Kuda Kita Nanti Akan Tentu Kembali Ke sana Jadi Kita Lihat Sebenarnya Tuhan Yang Harus Di Andalkan Oleh Bahasa Israel Bukan Ada Yang Kuda Dan Kereta Kalau Kita Melihat Tentu Ada Maksudnya Buat Kita Sekarang Kita Sekarang Ada Kereta Ada Kuda Perlengkapan 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 Senjata Yang Cari Cari Tetapi Tuhan Ajar Jangan Berharap Hal-hal Itu Biar Kau Andalkan Tuhan Berharap Tuhan Percaya Sepertinya Kepada Tuhan Sudah Andalkan Siapa Kita Membelajar Andalkan Tuhan Nah Di sini kita Lihat Kereta Kereta Bicara 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 Gambarkan Seperti Apa Kita Ini Sekarang Kalau Kita Melihat Di Dalam Satu Raja Raja Fatsal Yang Ke 10 Dalam Satu Raja Raja Fatsal Yang 10 Tadi Kita Baca 26 Sekarang Kita Baca 29 Sebuah Kerata Yang Didatangkan Dari Misra Berharga Sampai 600 Shikal Perak Dan Sekakor Kuda Sampai 150 Shikal Dan Kita Juga Melalui Mereka Dikeluarkan Semua Itu Kepada Raja Raja Dan Kepada Raja Bukan Sesuatu Yang Murah Mahal Nah Ini Kita Lihat Jangan Andalkan Ini Kalau Kita Bicara Tentang Mahalnya Kita Tentu Hubungan Dengan Harga Bukan Mahal Oh Harganya Mahal Kalau Kita Bicara Tentang Mahal Kita Bicara Tentang Apa Uang Uang Itu Merupakan Apa Kekayaan Kita Jadi Saya Menggambarkan Kereta Sini Mereka Menggambarkan Tentang Kekayaan Kekayaan Yang Saya Maksudkan Sini Ada Kekayaan Kekayaan Casmany Yang Kita Juga Bisa Kita Lihat Dalam Film Jadi Bicara Tentang Kekayaan Harta Tetapi Ada Buda Buda Seringkali Banyak Sudara Bicara Tentang Kekuatan Buda Tadi Kita Sudah Baca Di Alam Isai Pasal Yang Ket 33 Bahwa Dia Bicara Tentang Kekuatan Kuda Sehingga Sedara Seringkali Bobotnya Sedara Adalah Berapa PK Itu Horse Power HP Tenaga Kuda Kuat Dan Kuda Boleh Menggambarkan Tentang Kekuatan Atau Kuasa Dua Hal Ini Kalau Kita Baca Tadi Bawa Dimana Mereka Bisa Dapatkan Hal Ini Di Mesir Jadi Salah Mereka Seperset Order Dari Sara Untuk Melengkapi Perlengkapan Untuk Dian Berperan Kenapa Mesir Mesir Bicara Tentang Apa Sudara Dunia Nah Nah Di Dunia Inilah Kita Seringkali Terlibat Di Dalam Dua Hal Yang Tadi Kita Lihat Kekayaan Dan Kekuatan Atau Kuasa Di Dalam Dunia Sudara Sudara Kita Melihat Hal Ini Bahwa Kita Diningatkan Bahwa Hal-hal Ini Adalah Hal-hal Yang Ada Di Dalam Dunia Kita Bisa Dapatkan Di Dalam Dunia Kayak Just Money Di Dunia Sudara Cari Yang Banyak Ada Orang Yang Sangat Kaya Ya Kalau Kemarin Sudara Kemarin Mulanya Di Pembukaan Dari Asian Para Games Ini Kemarin Itu Acara Yang Rias Yang Bagus Yang Habis Berapa M Berapa M Lalu Ada Satu M Berkali Berapa M Penguangan Yang Pasti Banyak Yang 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 Diterlukan Yang Banyak Orang Kaya Berani Memberikan Demi Kelancaran Daripada Acara Acara Ini Kekayaan Itu Ada Di Dalam Dunia Ini Kekuatan Kuasa Ini Kekuatan Power Atau Strength Ini Ada Juga Di Dalam Dunia Coba Kita Baca Sedang Di Dami Saya Fasal Yang Ketiga Putiga Dami Saya Fasal Yang Ketiga Putiga Ayat Yang Ketujuhlas Engkau Akan Memandang Raja Semaranya Akan Melihat Negeri Yang Terbentang Jauh Akan Memandang Raja Dengan Semaranya Nah Bicara Tentang Kekuatan Sebuah Ayat Yang Mungkin Saya Dikatakan Disitu Bahwa Kuda Merumahkan Sesuatu Yang Kekuatan Ini Ada Di Dalam Dunia Ini Nah Sinilah Kita Lihat Sinilah Memang Ayat 17 Engkau Akan Memandang Raja Dalam Semaranya Raja Disini Raja Mempunyai Kuasa Semaranya Kuasanya Kekuatannya Itu ada Di Dalam Dunia Ini Ya Jadi Kekuatan Kekuatan Itu Ada Di Dalam Dunia Kuasa Kuasa Itu Ada Dalam Dunia Dan Sudara Kita Tadi Katakan Ada Orang Yang Memang Mengadalkan Hal Hal Ini Tadi Kan Kita Baca Dalam Ayat Pemula Tapi Sudara Ingat Semua Ada Di Dalam Dunia Tidak Heran Pernah Tuhan Dia Dicobain Oleh Ibu Sudah Dia Berkuasa Lalu Dia Dicobain Oleh Iblis Kita Ada Tiga Macam Pencobaan Nah Sama Satu Kalau Sedara Kita Beralih Kita Punji Lukas Pasal Yang Keempat Disana Ditala Pada Waktu Dia Dibawa Ke Satu Tempat Yang Tinggi Lalu Iblis Kasih Keadaan Daripada Dunia Ini Dalam Punji Lukas Pasal Yang Keempat Yang Kelima Dan Enam Kemudian Iblis Ke Suatu Tempat Yang Tinggi Dan Dalam Segejam Mata Yang Memperlihatkan Kepadanya Semua Kerajaan Dunia Manya Belum Meluas Seperti ini Sehingga Memperlihatkan Kerajaan Dunia Kata Ibis Kepadanya Segala Kuasa Itu Serta Kemuliah Yang Akanku Berikan Kepadamu Sebab Semuanya Itu Terlalu Serahkan Kepadaku Dan Aku Memberikannya Kepada Siapa Yang Kepadamu Lalu Dia Tengah Kalau Kepadamu Iblis Katakan Ini Semua Kek Kek Yang Aku Punya Sudah Dibidikan Kepada Aku Katanya Dan Memang Sedang-sedang Semua Itu Ada Di Dalam Dunia Ini Jadi Kita Lihat Bahwa Kita Harus Berhati-hati Karena Kita Sedang Ada Orang Yang Memang Adalkan Itu Dan Tapi Kita Mengandalkan Tuhan Nah Saya ingin Dia Sedikit Saja Sudah Banyak Dari Kekayaan Ya Sering Kali Sudah Sudah Dengar Dengar Kekayaan Memang Kalau Kita Membaca Bahwa Kekayaan Itu Datang Dari Mana Sudah Ya Sudah Saya Kaya Karena Saya Kerja Betul Tapi Asalnya Sebenarnya Dari Mana Orang Kaya 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 Dari Mana Coba Ketua 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 Dan Ketua Ketua Emas Dan Ketua 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 Tuhan Yang Memiliki Semua Itu Selain Ketua 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 Sudah Sudah Tetapi Jangan Salah Kita Menertikan Itu Dia Memiliki Segala Kekayaan Dan Ketua Ketua Itu Kita Dari Tuhan Dan Tuhan Berikan Kepada Kita Semua Juga Empat Dia Yang Dia Berikan Kepada Umat Kalau kita Baca Al-Kal Kita Baca Di sana Bahwa Allah Memberikan Kekayaan Kepada Kita Umat Kalau Dari Ulaman Fatsal Yang 8 Sedara Baca Di sana Allah Sudah Hidarkan Bahasa Isya Kalau Diberkati Dapat Rumah Dan Sebagai Yang Bagus Berarti Dapat Kekayaan Jangan Lupa Tuhan Jadi Dapat Dari Allah Nah Tadi Kita Bicara Sedikit Singgung Dari Al-Solomo War Raja Yang Juga Kaya Yang Tadi Mempunyai Begitu Banyak Kereta Dan Sebagainya Kita Lihat Dari Mana Dia Mempunyai Segala Kekayaan Waktu Dia Mempun Jadi Raja Saya Katakan Dia Raja Yang Ketiga Sesudah Dia Yang Daud Waktu Sekarang Salomo Waktu Dia Mempun Jadi Raja Dia Bikin Aduh Aku Bagaimana Aku Harus Memimpin Kerajaan Ini Dia Tidak Tau Apa-apa Lalu Kalau Sedang Baca Di Rumah Saja Ya Saya Baca Kan Tetapi Dalam Satu Sama Yang Kedua Dan Seterusnya Selalu Bisa Baca Bahwa Yang Tuhan Bagaimana Aku Ini Berikan Aku Hidmat Aku Bijaksana Di Dalam Memimpin Bangsa Isit Ini Tuhan Setuju Tuhan Setuju Oke Kau Menintai Waktu Aku Berikan Kepadamu Tetapi Sudara Waktu Allah Katakan Itu Kepada Salomo Karena Itu Menjadi Peminta Tetapi Kemudian Allah Berkata Itu Saja Yang Kau Minta Tetapi Ada Yang Tidak Minta Yaitu Kekayaan Dan Tuhan Katakan Karena Engkau Tidak Memintanya Aku Berikan Kepadamu Kekayaan Itu Tuhan Sudara Tuhan Tahu Segala Keperluan Kita Tuhan Tahu Kejujuran Kita Ya Tidak Kita Kaya Seringkala Kita Merasa Kalau Itu Sudah Kaya Secara Jasman Kita Aman Ya Rasanya Aman Money Is Everything Rasanya Tetapi Sudah Pada Waktu itu Sama Tuhan Bikin Kasih Hari Tuhan Oke Nah Karena Hanya Nita Itu Aku Akan Berikan Kepadamu Kekayaan Siapa Yang Tidak Mau Sedara Coba Ada Yang Mau Tidak Mau Hal Ini Semoga Kan Coba Kalau Ada Yang Angkat Tangan Tanya Benar Tentu Kita Ingin Kalau Diberikan Tuhan Bukan Hasil Hasil Itu Nanti Ditahan Nama KPK Ya Tapi Tentu Dari Allah Kita Lihat Bahwa Tuhan Berikan Dapat Dan Kalau Sudara Baca Di dalam Satu Raja Raja Pasal Yang Tiga Saya Ingin Baca Ayat Itu Bagaimana Allah Kalau Dia Memberkati Memang Tidak Tanggung Tanggung Sudara Satu Raja Raja Pasal Tiga Ayat Yang 5 Sampai 15 Bicara Tentang Dimana Dia Minta Kepada Tuhan Supaya Dia Mendapatkan Dibadar Tuhan Memberikan Segala Kekayaan Pasal Yang Kesepul Ayat Yang 21 Kenal Begini Segala Perkakas Minuman Raja Salomo Dari Emas Dan Segala Barang Di gedung Hutan Libanon Itu Dari Emas Murni Tidak Ada Barang Perang Sebab Orang Menganggap Perang Itu Tidak Berharga Bala Saman Salomo Bayangkan Sudara Ada Tapi Perang Tidak Mempunyai Armin Jangan 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 Mas Dari Perang Ajar Dijual Lumayan Sudara Itu Tidak Ada Harga Karena Emas 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 Kekayaan Yang Luar Biasa Sudara Sudara Jadi Kita Dihat Tuhan Ini Sumber Berkat Yang Memberikan Kekayaan Apalagi Kalau kita Minta Dari Tuhan Kekayaan Itu Tuhan Berikan Kekayaan Yang Dapat Memberikan Tentunya Dalam Hati Daripada Salomo Satu Hal Yang Dia melihat Bahwa Allah Memang Allah Yang Memberikan Segala Apa yang Dia Menurutkan Kita Memang Allah Mencukupkan Dia Memang Mencukupkan Ada Tuhan Bisa Memberkat Kita Dengan Banyak Dasarnya Dalam Doa Bapak Kami Berikan Kami Makanan Kami Apa Secukupnya 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 Itu Saya Sudah Harus Disyukuri Seperti Berkat Tuhan Tetapi Dia Sudah Berikan Apa Kita Tidak Pikirkan Kekayaan Yang Bertambah Jadi Kita Kita Tidak Disitu Tuhan Memberikan Berkat Berkat Itu Sehingga Dia Menjadi Orang Kayaan Kita Tau Sampai Hari Ini Tuhan Memberkati Umat Orang Yang Berharap Bersandang Kepada Tuhan Dengan Kekayaan Pernah Satu Waktu Saya Juga Pernah Ceritakan Saya Harus Nihat Sebalam Yang Saya Tidak Tau Apa Dia Kaya Sekali Atau Tidak Tetapi Pada Satu Waktu Kami Masih Ada Di Sana Kami Masih Tinggal Di Istimah Pura Lalu Dia Datang Dari Dari Harta Dengan Dia Datang Membawa Tas Lalu Dia Kembali Hotel Lalu Sudah Lampai Di Hotel Terus Saya Tidak 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 Kaget Saya Uang Serang Tuhan Dari Mana Jadi Saya Kira Tidak Benar Tidak Tidak Lalu Tanya Ketan Dia Kamu Katanya Bang Aku Tidak Tidak Kami Mempunyai Anak Hari Di Musimah Pura Mereka Bekerja Yang Baik Ada Yang Sekarang Bantu Data Pastor Kita Di Suami Isteri Mereka Kerja Tapi Mereka Sangat Mencintai Tuhan Dan Mereka Bekerja Kepada Orang-orang Yang Sangat Kaya Sehingga Atul Isteri Mereka Kaya Apa sih Orang-orang Kaya 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 Tidak Tujuh Turunan Kayaknya Habis Habis Tujuh Turunan Ya Tujuh Turunan Dua turunan Ajar Kita Habis Tujuh Turunan Makanan Makanan Yang Benar Sebenarnya Kita Lihat Ini Yang Ada Yang Nyata Di Dalam Dunia Orang Bisa Memang Sangat Kaya Dan Bahkan Itu Tentu Tentu Tetapi Semua Sebenarnya Harus Tadari Bahwa Itu Dari Tuhan Dan Itu Sebabnya Di Dalam Rumah Sebelas Ayat 34 Sampai 36 Dikatakan Bahwa Kita Ini Sebagai Rumah Tuhan Kita Tidak Bisa Bangga Terhadap Keadaan Di hidup Kita Karena Disana Paulus Katakan Begini Ayat Yang 34 Siapakah Yang Mengetahui Mikiran Tuhan Atau Siapakah Yang Pernah Menjadi Penasihatnya Siapa Yang Pernah Menjadi Penasihat Yesus Gak Ada Kita Yang Harus Menasihat Tuhan Siapa Kita Si Kita Apa Mau Menasihat Tuhan Jadi Ini Pertanyaan Siapa Yang Memberikan Sesuatu Kepadanya Sehingga Yang Harus Menggantikan Jadi Kita Ini Dikatakan Disini Bahwa Siapa Yang Memberikan Sesuatu Kepadanya Tuhan Sehingga Yang Harus Menggantikannya Tuhan Yang Maha Kaya Tidak Perlu Kaya Kita Dari Dia Datangnya Sehingga Apa Makanya Kita Beri Kepadanya Tuhan Lagi Lalu Dia Ganti Lalu Ayat Berkata Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Oleh Dia Dan Kepada Dia Dari Dia Sampai Selama Ini Dia Segala Sesuatu Dari Tuhan Oleh Tuhan Tetapi Kepada Allah Bagi Dia Kemuliaan Kembali Untuk Kemuliaan Itu Dia Dia Yang Memberikan Kayak Tetapi Maksud Tuhan Dengan Segala Kekayaan Sedikit Atau Banyak Banyak Sekali Kita Terima Dari Tuhan Tadi Kita Baca Dari Allah Oleh Allah Diberikan Lalu Kepada Tuhan Inilah Seringkali Menjadi Masalah Di Dalam Hidupan Kita Sehingga Kita Dienangkan Untuk Tidak Sampai Andalkan Kenapa Tidak Andalkan Kekayaan Karena Seringkali Dia Berkati Dia Berkati Dia Berkati Ujung Ujungnya Bukan Untuk Memuliakan Tuhan Sedang Bisa Keteran Amin Nah Kalau Gini Aminnya Masih Sedikit Soalnya Iya Benar Ya Karena Seringkali Tuhan Berkati Kita Sadar Dari Tuhan Terima Kasih Tapi Apakah Ini Dikembalikan Untuk Kemuliaan Tuhan Atau Tidak Tidak Menjadi Masalah Yang Bisa Dalam Hidup Kita Banyak Yang Bisa Diadakan Dalam Gereja Gereja Yang Seperti Ini Bersebut Itu Tidak Sesu Serat Sekarang Bukan Dikerjakan Gereja Ini Ada Rencana Yang Direnovasikan Tapi Sampai Sekarang Belum Sampai 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 Apa Dimana Tetapnya Tidak Tidak Bisa Sebelum Kalau Nanti Datang Masuk Jalan Itu Masuk Masuk Loro Itu Langsung Kalian Loro Naik Atas Sudah Terima Selama 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 Apa Yang Menjadi Masalah Mungkin Hal Ini Tetapi Dijik Tuhan Kita Mereka Bagi Gereja Sudah 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 Membantu Tidak Sudah Sudah Membantu Tidak Kita Sudah 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 Terima Ya Apa Namanya Ada Inflam Di Dalam Jadi Buat Bantuan Untuk Ya Itu Ibu Kasian Untuk Palu Dan Mereka Yang terkena Ada Sudah 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 Melalui Transport Melalui Bank Sudah 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 Mereka Senang Menurutkan Siapa Mereka Kalau Bukan Kita Bukan Sudah Tapi Sudah 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 Ibu Sudah 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 Apalagi Dengan Sekarang Negara Ini Bantu Negara Itu Bantu Negara Itu Bantu Segala Kita Tidak Terlalu Banyak Sudah Masih Ada Yang Diberihan Sudah Kalau Kita Mau Berikan Apa Yang Kita Untuk Memuliakan Jadi kita lihat disitu bahwa untuk mempunyai kepalanya memang bisa-bisa Dan itu yang kita dapat kekayaan kita tidak mempunyai kepalanya Satu hal yang saya mau lihat, kalau selalu mau dikumpulnya kekayaan yang lain Masih tidak bisa, terhadap dikumpulkan bahwaHabat ruang-habat 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 ruang Ini kita lihat yang lebih begitu, kita dapat semacam bintanya Lalu kita ingin mengenai kepalanya, dalam tunajian itu, adalah adalah Tentu yang berjaya sel Bryce Ada pun raja Solo, mencintai banyak kepalanya Disitu kisahnya, ah not yang mencintai poll, alt, e-note, std-out, e-note, seterusnya, dan seterusnya Terima kasih 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 Berjalan Tiada lelah Ajarku Harap kau Tuhan Harap kau Berharap Tuhan Di bahagian Tuhan yang Terhangai 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 Tiada Penang Berjalan Tiada Terhangai Berjalan Terhangai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.